Halo semuanya balik lagi di Sony YouTube channel jika kalian sering membuka Windows Explorer di laptop atau file di folder tentu saja folder yang kalian buka itu akan meninggalkan jejak atau history dan bagaimana kalau di file folder itu ada dokumen dan foto pribadi yang sifatnya ada privacy kemudian kalian tidak sengaja meminjamkan laptopnya ke teman kuliah saudara atau siapapun nah di video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana caranya menonaktifkan recent file folder window Explorer agar tidak muncul di daftar recent file seperti ini dan sekarang kita langsung saja kita lanjut ke pembahasannya let's go yang pertama buka Windows Explorer atau file folder jika di desktop laptop kalian tidak ada folder seperti ini caranya yaitu logo window ditambah huruf E maka akan langsung membuka jendela window Explorer kemudian masuk ke menu file di kiri atas lalu klik change folder dan search option kalau teman-teman lihat di paling bawah ada menu privacy ya setelah itu kedua quick accessnya jangan dicentang karena kalau dicentang itu recent file folder akan muncul tapi kalau teman-teman lebih nyaman dengan menampilkan file history keduanya silahkan dicentang saja tetapi yang sering saya lakukan adalah tidak mencentangnya karena ada privacy yang harus disembunyikan jika laptop saya ada yang buka ya jadi itu keamanannya apa menonaktifkan recent file ini Oke jadi itulah cara menonaktifkan recent file folder window Explorer yang bersifat privacy di laptop maupun PC komputer semoga video ini bermanfaat ya mohon maaf bila ada kekurangan yang suka dengan videonya silahkan di-like kemudian di-share dan jangan lupa subscribe Sony YouTube channel karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh